Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saya kenalkan nama saya Tika Pratiwi Dari SMK Negeri 1 Gantiwarno, Kelaseng, Jawa Tengah Dalam kesempatan kali ini Saya akan mencoba berbagi pengalaman Dalam mengikuti kegiatan Guru Belajar Seri AKM Atau Asesmen Kompetensi Minimum Yang diselenggarakan oleh Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia Sebelum saya memaparkan bagaimana cara mengikuti BIMTEK Seri AKM Mungkin di sini ada yang belum tahu apa itu asesmen nasional Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah Asesmen nasional sendiri dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Asesmen nasional dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum Untuk mengukur level kognitif, literasi, dan numerasi Yang kedua adalah survei karakter Survei ini untuk mengukur level sosial Di antaranya adalah iman dan takwa, kemandirian, kotong royong, kreativitas, kritis Dan yang paling penting adalah jiwa gineka tunggal ika Yang ketiga atau yang terakhir adalah survei lingkungan belajar Survei ini untuk mengevaluasi aspek pendukung belajar di lingkungan sekolah Selanjutnya, izinkan saya meluruskan gosip yang beredar di masyarakat seputar asesmen nasional Yang pertama, asesmen nasional menentukan kelulusan Jawabannya, tidak Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan Yang kedua, asesmen nasional sebagai pengganti UN atau ujian nasional Jawabannya, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN atau ujian nasional Dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar siswa secara individual So, asesmen nasional tidak perlu jadi beban Kerjakan apa adanya Terima kasih telah menonton! Untuk mengikuti BIMTECH guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Yang pertama adalah kita masuk dulu di browser Kebetulan saya menggunakan Mozilla Lalu kita ketikan guru belajar Kita tunggu sampai loadingnya selesai Nah, akan tampak seperti ini Program guru belajar Di sini kita harus memasukkan akun dan sandi Lalu kita klik masuk Nah, ini sudah muncul akun saya Kita peratiwi Di bagian bawah sini Terdapat beberapa pilihan seri yang dapat kita ikuti Ada masa pandemi COVID Pendidikan keterampilan hidup Pendidikan inklusif Dan asesmen kompetensi minimum Kita pilih yang asesmen kompetensi minimum Lalu klik selengkapnya Di sini juga tersedia grup telegram Kebetulan saya juga bergabung Untuk mendaftarnya Kita klik daftar Kebetulan saya mengikuti angkatan 3 Dan itu sudah selesai Tapi bapak ibu guru bisa Milih angkatan 6, 7, 8 Dan seterusnya yang pendaftarannya masih dibuka Contohnya caranya begini Kita klik angkatan yang kita pilih Lalu tinggal klik daftar Setelah kita mengikuti BIMTEK AKM Nanti kita harus melakukan penyimbasan AKM Yang berupa video Nanti kita masukkan tautannya di sini Karena saya sudah selesai Maka di sini sudah 100% Dan tuntas Sudah tuntas Untuk mendownload sertifikatnya Kita cek di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!